Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktivitas buat teman-teman tuser dimanapun anda berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafi teruk tiada kekurangan suatu apapun amin ya amin ya rabbal alamin kembali lagi dengan channel subrihadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah berdukungannya dengan cara subscribe like comment share apabila video ini bermanfaat ya Oke teman-teman khususnya tuser pemula ya kalau yang senior ambilkan saja di sini saya akan berbagi pengalaman cara menentukan ya cara menentukan kabel AC m kabel powernya untuk kipas angin merk Miyako jadi ketika teman-teman yang lagi mengganti sepul kipas angin merk Miyako dan sebagainya tetapi ada kendala dalam pencarian atau menentukan kabel-kabel AC nya yang mana dan 123 nya yang mana oke dari sini ada saat saya sudah saya siapkan ya satu buah satu unit atau satu motor kipas angin ya ini merk Miyako dengan kaki pendek ya dan di sini ada kabel ada warna 4 4 biji ya warna kabel dari warna hitam merah putih dan biru jadi mana saja yang kabel akan kita tentukan untuk kabel AC nya powernya dan ada kabel untuk satu nomor satu nomor dua dan nomor tiga yang pasti kalau satu nomor dua atau tiga kalau salah terpasang mungkin beda nomor dua jadi kencang nomor satu jadi pelan atau sebaliknya begitu saja tetapi jangan sampai salah terpasang dalam penyusunan nanti ada kendala pada motor atau sepul dinamo yang anda akan pasang oke langsung saja ya jadi jadi sekali lagi disini ini satu unitnya ya untuk motor atau sepul kipasnya kipas ini menggunakan kapasitor 1,5 mikro ya ini menurut merk Miyako dan sini sekali lagi ada warna kabel warna hitam merah putih dan biru jadi langsung saja kita akan kita tentukan yang kita cari disini udah juga sudah saya siapkan untuk kabel AC nya teman-teman ya nah ini kabel AC nya jadi disini langsung saja dari warna ini kita ambil dulu satu warna hitam ya warna hitam ini yaitu kita tutupkan untuk kabel utamanya untuk kabel AC langsung jadi ketika anda akan memasang kabel memasang kabel ini pada unit yaitu pesangi Miyako yang menggunakan sakar pare atau sakar tekan yang ini kabel hitam yang kabel langsung dari colokan AC ya jadi ada colokan AC seperti ini yang langsung ya nah kabel yang langsung ini anda sambungkan langsung saja untuk warna hitam jadi warna hitam seperti ini anda sambungkan langsung oke nah yang biasanya tertutup dengan desktop ya ada ya teman-teman kan yang kabel AC langsung jadi warna hitam ini anda tentukan ya nah seperti ini anggap saja ini kabel AC langsung dan ini kabel warna tinggal warna merah biru dan putih ya teman-teman nah disini untuk pengaturan kecepatan dari kecepatan 123 nya jadi disini kadang pasangnya tidak sama teman-temannya Adang ada nomor satu yang cepat dan gitu sebaliknya ada juga nomor tiga yang cepat jadi selera anda ya jadi jadi sekali lagi ada kipas angin itu nomor satu itu paling kenceng nomor dua sedang nomor tiganya paling sedang ada juga nomor satu yang pelan nomor tiga paling kencang jadi itu selera anda tapi disini akan saya terangkan kabel dimana saja yang harus kita pasang ya untuk berurutan agar tidak terbalik ya jadi sini untuk warna pertama ya untuk warna pertama nomor satu warna merah ya oke warna merah dan untuk warna yang kedua warna putih nah ini dan warna tiga warna biru jadi ini 123 bisa juga dibalik teman-teman jadi ini 123 bisa juga jadi seperti tadi sudah saya jelaskan pengaturan itu tidak sama ke pasangan ada yang nomor satu paling kencang ada malam satu paling lambat ya jadi yang pasti ini udah kita tentukan untuk nomor 123 yang mana nah jadi jangan sampai seperti ini nanti nomor 2 nya yang pelan nomor tiga nomor 2 nya pelan nomor tiga nya kencang atau sebalik bolak-balik jadi seperti ini yang benar ya nah seperti ini teman-teman jadi 123 nah jadi untuk mengetahui kita sambung seperti yang saja kita sambung dulu untuk ngetes nomor satunya oke kita tes untuk nomor satunya teman-teman jadi yang dua ini untuk itu teman-teman ya 123 pengaturan kecepatan tadi oke jadi langsung saja saya nyalakan coba perhatikan disitu sudah saya kasih plastik ya untuk mengatui perputarannya ya oke langsung saja nyalakan oke nah berputar teman-teman ya kalau saya rusak ya sebentar aku lepas teman-teman sebentar nah sip teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi khususnya teman tuh sering pemula ya jadi disini cara menentukan ya sedih lagi cara menentukan untuk kabel AC nya jadi sedih lagi warna hitam yang langsung kabel dari colokan AC ya teman-teman yang warna hitam disini ada warna hitam merah putih dan biru jadi kabel warna hitam sedih lagi yang dari colokan kita langsung warna merah nomor satu ya dan warna putih nomor dua biru nomor tiga oke jadi sekali seperti itu teman-teman ya jangan sampai salah terpasang ya nanti ada pasang warna merah dan warna biru itu tidak dipakai akan mengibatkan gulungan tersebut akan bermasalah ya teman-teman jadi sekali lagi anda ya pastikan untuk nomor warna hitam ya ini untuk kabel AC yang langsung jadi warna merah biru dan putih untuk pengaturan kecepatan oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya sedikit tutorial cara mengetahui atau menentukan kabel sepulki pasang Miyako agar tidak salah pasang kalau lebih seperti itu apabila dalam dalam penyampaian dan video kurang pas saya mohon maaf saya akhiri wabillataufiq walibidya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh